Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang amat luas. Karena wilayah Indonesia dipenuhi oleh lautan, masyarakat Indonesia pun sejak masa lampau memiliki keahlian di bidang kelautan. Berikut ini adalah contoh-contoh mengenai bagaimana maju dan hebatnya teknologi pelayaran bangsa Indonesia di masa lampau. Nusantara pernah memiliki kapal perang yang lebih besar dibandingkan kapal perang Eropa. Malacca adalah semenanjung yang sekarang menjadi wilayah negara Malaysia. Di masa lampau, Malacca termasuk dalam jalur dagang yang amat ramai. Pasalnya Malacca berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara Maluku dengan India dan Asia Barat. Karena lokasinya tersebut, Malacca pun menjadi sumber perebutan oleh pihak-pihak yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Bangsa Portugis atau Portugal adalah satu dari sekian banyak pihak tersebut. Tahun 1511, pasukan Portugis akhirnya berhasil menaklukkan Malacca. Keberhasilan Portugis tersebut ternyata tidak bisa diterima oleh Demak, kerajaan Islam yang terletak di Pulau Jawa. Untuk mengusir Portugis dari Malacca, Demak pun mengirimkan pasukan berkekuatan 100 kapal perang ke Malacca. Pasukan Demak tersebut dipimpin oleh Adipati Unus. Menurut catatan orang Portugis yang bernama Fernao Perez de Andrade, pasukan Portugis merasa begitu takjub saat melihat armada Demak pasalnya ada kapal Demak yang ukurannya begitu besar dan melebihi ukuran kapal perang Portugis. Saking besarnya kapal Demak tersebut, kapal yang bersangkutan memerlukan waktu tiga tahun untuk dibuat. Kapal tersebut juga sangat sulit untuk ditenggelamkan karena dilindungi oleh tiga lapis baja. Namun pasukan Portugis tidak mau kalah. Dengan bantuan meriam yang sudah dipasang pada benteng Malacca, pasukan Portugis mencoba menghentikan invasi armada Demak sekuat tenaga. Usaha tersebut pada akhirnya membuahkan hasil. Adipati Unus tewas saat kapalnya mencoba berlabuh di pantai Malacca. Tewasnya Adipati Unus lantas membuat pasukan Demak terpaksa mundur ke Malacca. Itulah pembahasan tentang Bukti Kehebatan Pelaut Nusantara di Masa Lampau. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!